Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto hari Sabtu 16 Maret 2024 bersama saya Frater Francisco Saverius Febrianto Saudara-saudara yang terkasih selamat pagi Ketika kita menolak sebuah kebenaran karena kita tidak ingin dibenci atau takut dijauhi oleh keluarga, teman, dan sesama kita Beranikah kita sebagai orang beriman, berdiri tegak untuk membela kebenaran di dalam hidup? Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai dengan 53 Mari kita siapkan hati kita Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil suci menurut Yohanes dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem Beberapa diantara orang banyak yang mendengar perkataan Yesus berkata Dia ini benar-benar Nabi yang akan datang Yang lain berkata, Ia ini Mesias Tetapi yang lain lagi berkata, bukan Mesias tidak datang dari Galilea Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud Dan dari kampung Bethlehem tempat Daud dahulu tinggal Maka timbullah pertentangan diantara orang banyak karena Yesus Beberapa orang diantara mereka mau menangkap dia Tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang farisi Pergi kepada imam-imam kepala Orang-orang farisi berkata kepada mereka Mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu Jawab orang farisi itu kepada mereka Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang diantara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang diantara orang-orang farisi? Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat Terkutuklah mereka Nikodemus seorang dari mereka yang dahulu Telah datang kepada Yesus berkata kepada mereka Apakah hukum Taurat kita menghukum seorang sebelum ia didengar? Dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jawab mereka Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu Bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat pendengar mendoan yang terkasih Setiap orang mungkin pernah mengalami penolakan Di dalam kehidupannya Pengalaman ditolak memang seringkali menyakitkan Karena kita dianggap bertentangan dengan kelompok atau masyarakat Orang yang ditolak akan diusir dan diasingkan dari masyarakat Perlakuan terhadap orang yang ditolak memang seringkali Begitu mengerikan dan menyakitkan Dalam bacaan Injil hari ini Yesus mengalami penolakan dari umat Israel Mereka sulit untuk menerima Yesus sebagai Mesias Mesias dalam gambaran mereka adalah orang yang terhormat Seorang Mesias haruslah punya kedudukan dan kekuasaan Tetapi semua gambaran itu tidak mereka temukan dalam diri Yesus Tuhan Yesus Kristus adalah orang yang tampil secara sederhana Tuhan Yesus tidak punya kekuasaan seperti raja-raja di dunia Kehadiran Tuhan Yesus membawa sebuah berkat bagi umat manusia Dan kehadirannya juga membawa muzizat dan berkat bagi manusia Dia menyembuhkan, mengampuni, dan membebaskan manusia dari segala dosa Inilah Mesias yang sesungguhnya Tuhan Yesus ingin hadir sebagai Mesias di dalam hati terdalam umat manusia Tuhan Yesus juga hadir di dalam hati manusia Dimana ada kejujuran akan segala kedosaan dan ketidakpantasan kita di hadapan Tuhan Maka marilah kita menyadari setiap kehadiran Tuhan Dan juga menyadari kedosaan dan ketidakpantasan kita di dalam kehidupan ini Mesias akan hadir dalam hati setiap orang yang sungguh-sungguh merindukannya di dalam kehidupan ini Marilah kita aning sejenak Allah Bapak yang maha pengasih dan penuh harapan Kami bersyukur karena engkau telah hadir di dalam kehidupan kami Engkau telah mengajarkan kami untuk mampu mengenal engkau di dalam kehidupan kami Biarlah hati kami selalu terbuka dan menyadari setiap kedosaan dan ketidakpantasan diri Ketika kami berhadapan dengan situasi yang menyadarkan kami akan kehadiranmu di dalam kehidupan kami Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya Semoga kita semua, segala aktivitas kita pada hari ini Keluarga kita dan perjalanan hidup kita senantiasa Mendapat berkat dari Allah yang maha kuasa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Salam Mendoan Terima kasih telah menonton!